Sekejap, dia menghentikan langkah karena merasa ada yang mengikuti. Cukup lama dia berdiri mematung, menghayalkan sosok pocong atau kuntilanak di belakangnya. Mas? Mas? Sihal, kenapa aku lupa menyalakan lampu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama dalam ada pegerangan pastinya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga risiko yang cukup. Episode Alam Lelambut kali ini ada sebuah kisah yang saya pikir akan menyayat hati bagi yang mendengarnya. Sebuah kiriman cerita dari Mas Alfarizi. Tentang bagaimana manusia bisa lebih kejam daripada hewan. Lalu, seperti apa ceritanya? Baiklah, teman-teman ada pegerangan. Ceritanya mulai dari sini. Iskandar adalah anak dari Pak Pitua, seorang mantan anggota di PRD. Iskandar merupakan bungsu dari tiga bersaudara. Dia merupakan anak yang paling dimanja karena kurang cerdas. Saat Iskandar dewasa, semua usahanya selalu gagal. Sedangkan kakak-kakaknya sukses menjadi insinyur dan anggota TNI. Orang tua juga kakak-kakak Iskandar memberikan modal berupa kendaraan, rumah, dan biaya untuk menikah bersama Ratna. Setelah menikah, dia pun diberikan modal usaha. Namun sayangnya, usaha tersebut bangkrut. Iskandar lalu diberikan modal lagi. Tapi sama saja hasilnya. Usahanya bangkrut lagi. Istri Iskandar yang bernama Ratna adalah seorang wanita yang selalu berpakaian bagus. Meskipun keuangan keluarganya sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Itulah yang menuntut Iskandar untuk terus bekerja. Mereka sudah mempunyai tiga anak. Yang pertama bernama Asnawi, kedua bernama Rudi, dan yang ketiga bernama Suci. Usia pasutri tersebut kala itu 35 tahun. Sedangkan Asnawi sudah 14 tahun. Rudi 12 dan Suci 10 tahun. Menghadapi keadaan ekonomi seperti itu, Iskandar merasa frustasi. Apalagi, ayahnya tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD. Ibunya juga telah pensiun sebagai guru. Sedangkan kakaknya hanya memberikan modal makan sehari-hari. Suatu hari, amarah Iskandar memuncak ketika Ratna minta uang sekolah dan baju pendidikan serta angsuran kendaraan. Karena gelap mata, Iskandar lalu menghina, membanting barang hingga menampar istrinya itu. Sebenarnya perbuatan kasarnya pada Ratna sudah sejak dulu ketika mereka masih pacaran. Namun dulu hanya sebatas membentak saja. Walaupun dibalik perlakuan kasarnya, Iskandar sebenarnya merupakan seorang yang penyayang. Hanya saja, Iskandar tidak berjiwa pedagang sehingga bangkrutnya usaha sampai kesulitan mencari pekerjaan semakin membuatnya pusing tujuh keliling dan membuatnya frustasi. Setelah perlakuan kasar Iskandar kepada Ratna, akhirnya perceraian harus menjadi akhir kisah cinta Iskandar dan Ratna. Dalam perceraian itu, diputuskan Asnawi dan Rudy ikut ibunya yang merupakan seorang perempuan penyabar dan pemaaf. Sedangkan Suci, anak bungsu mereka akan ikut Iskandar. Beberapa bulan setelah bercerai, Iskandar pun menikah lagi. Istri barunya adalah seorang gadis yang usianya 25 tahun. Seorang pegawai swasta bang terkemuka. Meskipun lahir dari keluarga biasa, namun Dawiah, istri Iskandar, merupakan seorang pekerja keras. Dulu, dia berjualan untuk memenuhi jajan semasa SMA. Ketika lulus sekolah, dia bekerja untuk biaya kuliahnya sendiri. Namun, setelah menikah lagi, ternyata hidup Iskandar masih tidak berubah. Bahkan, Dawiah sudah dua kali memberikan modal jutaan rupiah. Namun tetap saja, tidak membuahkan hasil. Sifat pemalas Iskandar adalah penyebab itu semua. Hal itu juga yang menyebabkan rumah tangga yang baru setahun dijalani, menjadi tidak harmonis lagi. Tekanan perasaan juga diderita oleh Dawiah akibat hampir dua tahun menikah, tapi belum dikaruniai anak. Dalam hatinya, dia juga selalu menyalahkan Iskandar yang tidak becus mencari nafkah. Dawiah hanya bisa ngedumal dalam hati saja. Sedangkan Iskandar sudah tidak lagi memiliki banyak harta. Ayahnya hanya mengandalkan hasil perkebunan yang tidak seberapa, serta sisa tabungan dan biaya pensiun dari ibu Iskandar. Bahkan untuk merokok pun, Iskandar harus meminta kepada temannya. Karena permasalahan ekonomi itu, membuat hubungan Iskandar dan istrinya pun renggang. Iskandar dan Dawiah tidak lagi saling berbicara dari hati ke hati. Mereka memendam duka dan benci. Dan akhirnya, Suci lah yang dijadikan pelampiasan amarah mereka. Suatu ketika, ibu tirinya tega memukul ketika melihat baju yang dikenakan Suci penuh lumpur. Bagaimanapun, Suci masih anak-anak. Tentu masih memiliki sifat suka main-main. Iskandar yang melihat Suci dipukul, bukannya membela, malah dia juga ikut menghukum Suci dengan tidak memperbolehkannya keluar rumah. Namun itu belum seberapa. Suatu hari, Ratna datang ke sekolah Suci. Dia mengajaknya makan es krim. Dan setelah pulang, Suci diberikan uang yang cukup untuk memborong seratus es krim oleh ibu kandungnya itu. Ratna lalu mengantar Suci hingga ke dalam rumah dan menyempatkan untuk berbicara dengan Dawiah. Perbincangan antara Ratna dan Dawiah hanya sebatas basa-basi hingga 10 menit pun berakhir. Dawiah cemburu dengan Ratna yang sukses dan telah melahirkan tiga orang anak. Sedangkan dia mesti banting tulang menghidupi suami dan anak tirinya. Setelah selesai berbincang, Ratna pun pamit. Dari selah jendela, Dawiah dapat melihat mobil baru Ratna pergi meninggalkan rumah mereka. Gordon jendelanya pun lalu ditutup kembali. Kemudian Dawiah kembali menuju Suci. Suci yang polos bercerita tentang indahnya hari bersama Ratna. Mendengar apa yang diceritakan itu, Dawiah semakin kecewa. Lugunya, Suci juga memberitahu uang pemberian Ratna. Wajah Dawiah pun merah. Amarannya pun sudah tidak dapat di bendungnya. Suci lalu ditarik ke kamar mandi. Rengekan dan tangisan Suci tidak meredakan emosinya. Perempuan itu menyiramkan air dingin ke tubuh Suci yang masih mengenakan seragam sekolahnya. Suci hanya meringkuk menahan dingin sambil memohon ampun. Para tetangga yang mendengar keributan itu menggendor rumah untuk mencari tahu. Namun Dawiah malah menuduh Suci memaling uang temannya di sekolah. Sehingga dia harus dihukum. Para tetangga yang mendengar itu pun menyarankan agar Dawiah bersabar. Tidak berselang lama, Iskandar pulang dalam keadaan mabuk. Aroma alkohol tercium ketika dia berbicara. Dawiah yang termakan rasa iri, kesal dan panik lalu menceritakan kebohongan lagi. Bahwa Suci telah mencuri uang dari temannya di sekolah. Iskandar yang masih dalam pengaruh alkohol segera menuju ke kamar mandi. Kemudian menyiram anaknya yang tidak bersalah. Dicelupkannya kepala anak itu ke dalam bak air hingga nafasnya tersengal-sengal. Bapak tidak tahu malu itu memukul dengan keras punggung anak kandungnya sendiri. Sampai Suci batuk-batuk kemudian muntah. Dalam keadaan tubuh yang basah. Masih diliputi amarah, Iskandar lalu menyeret anak gadis kecil manis itu ke kamarnya. Suci hanya bisa menangis. Setelah mengganti pakaiannya, dia tidak disuruh tidur. Tapi dia distrap dan matanya ditutup kain hitam. Iskandar menyuruhnya mengulang seribu janji agar tidak lagi mencuri. Padahal Suci tidak pernah mencuri. Parahnya lagi, Suci dipecut sebanyak 10 kali memakai ikat pinggang kulit yang membuat memar di punggung si lugu itu. Dia menangis dan terduduk karena betapa perih yang ia rasakan di punggungnya. Tapi Iskandar memaksanya bangkit. Dia ingin Suci menunaikan tugas mengucap janji untuk tidak mencuri lagi. Setiap kali Suci membela diri, malah dianggap membantah dan berbohong. Dan ditambahlah satu pecutan lagi oleh Iskandar. Dengan santai, Iskandar mengisap rokoknya sambil memperhatikan tragisnya kejadian malam itu. Setelah mengucap seribu janji, Suci pun terjatuh tidak sadarkan diri. Iskandar yang panik, segera memanggil istrinya. Lalu dibawalah Suci ke dokter. Setelah mendapatkan perawatan, ternyata dokter tidak mampu menolong nyawa Suci. Iskandar berdalih bahwa Suci ngambek karena tidak dibelikan baju baru. Sehingga merendam tubuhnya sendiri. Akan tetapi, tim medis mencurigai memari yang ada di punggung Suci. Saat Iskandar dan Dawiah mengurus administrasi, tiba-tiba polisi datang memborgo mereka berdua, menggelandang mereka ke kantor polisi. Di sana, mereka menangis dan mengakui perbuatan keji mereka. Di persidangan, Dawiah menangis dan menyesal. Dia meminta maaf kepada Ratna. Ibu kandung Suci itu hanya bisa mengikhlaskan. Begitu juga dengan kakek dan nenek Suci. Namun, berbeda hal dengan tetangga Iskandar. Saking gerget mereka terhadap sepasang suami istri pembunuh itu, mereka pun merubuhkan rumah tersebut. Setelah itu, Pitua dan Lurah bekerjasama untuk menutup kejadian keji itu agar bisa menjual tanah tempat rumah saksi kekejian itu. Setelah terjual nanti, uangnya akan dihibahkan untuk panti asuhan sebagai penembus dosa anak dan menantunya. Suatu hari, Maulana yang memang sedang mencari tanah melalui lingkungan tersebut. Dia kepincut karena melihat lingkungan di sana dekat dengan kota dan masih bersuasana desa. Terlebih lagi, dia bosan mengontrak dan hendak membangun rumah tangga dalam hunian sendiri. Dan akhirnya, Maulana yang tertarik dengan tanah yang dijual oleh Pak Pitua lalu membelinya karena harga yang dirasa murah. Ia pun mendirikan rumah sederhana di atasnya. Singkat cerita, setelah Maulana dan keluarga kecilnya sudah menempati rumah yang dibangun di atas tanah tersebut, mereka sering mengalami gangguan. Anak bayinya kerap menangis ketika malam hari. Maulana juga sering melihat sosok anak kecil berambut acak-acakan, bermata hitam, bercucuran darah. Dia selalu berdiri di hadapan anak Maulana. Maulana sampai datang ke orang pintar. Orang pintar itu bilang, Letakkan ini di atas kepala bayimu dan gelangkan juga ini di tangannya. Namun tetap saja, kejadian gaib belum hilang dari rumah itu. Setiap malam, istri Maulana mendengar suara pukulan gayung ke arah dinding. Dia memeluk suaminya yang terlelap. Matanya sulit terpejam. Bulu kuduknya berdiri seiring detak jantung yang kian tidak karuan. Tidak hanya itu, sering terlihat sosok anak kecil melayang pelan dalam rumah tersebut. Kadang, televisi menyala sendiri sehingga Maulana harus keluar untuk mematikannya. Maulana yang sebenarnya enggan mengenal tahayul itu mulai merasakan keanehan. Dia selalu merinding ketika di perbatasan hari. sewaktu hendak ke kamar mandi untuk buang air. Sosok yang menyerupai suci selalu mengikuti. Dia berdiri di belakang, di samping, bahkan di depan Maulana. Kadang wajahnya yang pucat serta mata hitamnya menatap ke arah Maulana dan istrinya. Suara jam klasik yang dibeli Maulana dari toko lawak menambah kesan angker rumahnya. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Sosok ini memang tidak berani masuk ke dalam kamar. Tapi dia tetap mengganggu. Tiba-tiba terdengar suara tangis bocah sesenggukan. Mas, mas. Kamu dengar gak? Ada suara anak yang menangis. Itu loh, suaranya dari kamar mandi. Ujar istri Maulana yang terbangun. Kamu ini mimpi. Udah, sini yuk. Tidur lagi. Jawab Maulana sembari memeluknya. Namun istri Maulana penasaran. Pelan dia membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Sosok anak kecil itu melayang di belakangnya. Istri Maulana merasakan kehadirannya. Darahnya bagai terhenti. Tubuhnya dingin dan kaki serta telapak tangannya berkeringat. Jantungnya pun berdebar kencang. Sekejap, dia menghentikan langkah karena merasa ada yang mengikuti. Cukup lama dia berdiri mematung menghayalkan sosok pocong atau kunti lanak di belakangnya. Mas? Mas? Sihal, kenapa aku lupa menyalakan lampu? Batin Tami, istri dari Maulana. Bunyi jam itu lagi menandakan pukul setengah satu malam. Dia menoleh ke belakang dan sekejap dia melihat gerak korden yang seolah tertiup angin. Jantungnya pun kian berdebar. Sedangkan langkahnya seperti tertahan. Yang dia inginkan hanya kehadiran Maulana. Namun itu sia-sia karena Maulana tengah terlelap. Terdengar suara pintu bergeser. Suara itu dari arah kamar mandi. Suara gayu membentur dinding menambah takut penasarannya. Tapi dia masih berdiam di tempat semula. Keringat terus mengucur di keningnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara tangis anak kecil ada di belakangnya. Sedangkan di sana hanya ruang gelap tanpa siapapun. Namun dia melihat gerak korden sedangkan kipas angin tidak menyala. Istri Maulana segera berlari kembali ke kamar. Malam itu dia memeluk erat bayinya sembari berdoa. Dia tidak menyangka kejadian gaib baru dilihatnya ketika bermukim di sana. Setiap malam istri Maulana tidak pernah keluar kamar. Dia membangun kamar mandi sendiri di dalam kamar mereka. Bahkan sampai harus menjual perhiasan nikahnya. Sosok yang bermukim di kediaman Maulana dan istrinya sangat meresahkan. Suatu malam ketika Maulana yang sedang berada di ruang tamu sambil merokok tidak menghiraukan waktu perbatasan hari. Habis rokok sebatang dinyalakan lagi sembari mengetik proposal. Tiba-tiba dia merasa merinding. Maulana menghentikan sekejap pekerjaannya. Dia melihat-lihat sekitar. Saat matanya mengarah ke bangku yang ada di depannya dia melihat sosok anak kecil sedang duduk merunduk di depannya persis. Dan sepersekian detik jin itu menarik lehernya hingga wajah mereka berhadap-hadapan. Maulana tidak sanggup melihat kengerian itu. Sosok anak kecil itu menundukkan kepala lagi dan mengayunkan kakinya. Diembuskan oleh sosok itu nafas beraroma anjir. Lalu matanya yang hitam seakan kosong melayangkan amarah kepada Maulana. Gak beres ujar Maulana sembari mengingat perkataan istrinya. Setelah kejadian mengerikan itu Maulana masih mengerjakan proposalnya. Dia faham betul kemarahan bos andai pekerjaan anak buahnya tidak maksimal. Dentangja menandakan pukul satu malam. Sosok anak kecil itu melayang melingkari ruang tamu yang sumber cahayanya seperti terang lilin. Dihembuskannya nafas ke punggung Maulana. Dia tidak konsen karena tangan kanan dan kirinya bergantian mengusap lehernya. Selain itu anjir darah menyeruak membuatnya terbatuk. Maulana benar-benar pusing. Dia mulai ketakutan ketika sosok itu terisak. Bukan hanya bulu punggungnya yang bergidik wajahnya pun bingung dan cemas. Dicari-carinya sumber suara hingga ia melangkah ke kamar mandi. Pelan dan khawatir dia membuka pintu kamar mandi. Tidak ada apapun. Dia kembali menutup pintu namun terasa sangat berat. Padahal di depannya sosok anak kecil sedang mengganjal pintu seraya memandang mata Maulana. Anjir darah merinding dan keanehan lampu kamar mandi yang berkedip menyiutkan nyali bapak satu anak yang sempat tidak percaya cerita sang istri. Buru-buru dia meninggalkan tempat itu lalu menutup pekerjaannya. Dilihatnya sang istri yang telah tertidur seraya memeluk bayi mereka. Ditutupnya seluruh tubuh hingga wajah cemasnya berganti pagi yang memprihatinkan. Esoknya ketika di kantor Maulana diamuk sang bos sedangkan bosnya tidak mau peduli berbagai alasan yang diungkap Maulana. Maulana pun gusar menceritakan kegaipan kepada sekuriti yang ada di kantor. Dia memberikan saran Maulana harus mengadakan syukuran dan meminta wajangan dari orang yang ahli spiritual atau pandai agama. Bagaimanapun dalam kitab-kitab manusia hidup berdampingan dengan yang tak kasat mata. Maulana lalu pergi ke rumah mertua karena orang tuanya di luar kota. Sama Maulana pun disarankan mengadakan syukuran. Ketika sampai di rumah di kesampingannya urusan kantor. Istri pun setuju mengadakan syukuran untuk hunian baru mereka meskipun mereka harus menjual beberapa perhiasan sebagai modal. Gak apalah lagi pula biayanya tidak banyak aku juga gak bisa maksimal bekerja kalau terus diganggu kata Maulana kepada istrinya. Malam sebelum syukuran keluarga itu kembali diganggu. Mereka tidak berani keluar kamar. Jendela kamar terdengar digedor-gedor. Sosok anak kecil itu memandang kosong ke tempat tidur. Siapa? Tanya Maulana memberanikan diri namun nihil jawabannya. Sebagaimana biasa dari kamar mandi terdengar suara tangisan. Kali ini suara air mengalir dari keran mereka dengar. Parah suara doberakan pintu dan gayung jatuh sampai mengagetkan bayi mereka. Pagi berganti tapi Pak Sutri itu belum terlelap. Semua keluarga terdekat dan tetangga menyiapkan kebutuhan untuk syukuran. Kiai Zulkifli orang pintar yang disarankan oleh mertua Maulana datang lebih awal. Dia mengetahui berita tentang penderitaan suci. Rumahmu ini memang mestinya didoakan. Jin selalu menggoda manusia apalagi ada kejadian yang memerihkan perasaan di tempat ini sebelumnya. Apa kamu pernah mengetahui berita penyiksaan anak kecil di lengkungan ini? Ujar Kiai Zulkifli Tidak pak saya tidak pernah mendengar berita itu jawab Maulana Nanti kita berkunjung ke makam suci ya tutup sang Kiai kemudian ayat suci dan doa mulai dimunajatkan kaum lelaki dari berbagai kalangan memenuhi rumah yang cukup asri itu Di kamar mandi rumah Maulana terjadi kegaipan saat ayat-ayat dan doa dikumandangkan ratusan orang air bergetar hingga menciptakan citra lingkaran namun hanya sebatas itu selebihnya senyap hingga semua tamu undangan pulang seraya mendoakan yang terbaik untuk keluarga Maulana Keesokan harinya Assalamualaikum Apa bisa pada minggu ini kalian ikut saya ke suatu makam kata Kiai Zul yang bertamu tepat ketika Maulana dan istri sedang bermain dengan bayi mereka di halaman yang hijau mereka lalu bergerak mengunjungi suatu TPU Kiai Zul ingin mereka mendoakan suci karena keikhlasan dan ketulusan di suatu nisan yang penuh bunga hiasan dan taburan dari peziarah yang prihatin dan peduli atas penderitaan Kiai Zul pun berhenti dia mengajak mereka untuk duduk inilah makam suci seorang bocah yang meregang nyawa karena ayah kandung dan ibu tirinya mari kita mendoakannya semata-mata karena peduli atas kemalangan manusia ujar Kiai Zul di makam itu terpajang suatu pahatan yang bertulis maafkan ayah nak dari seorang ayah perenggut kebahagiaan putrinya ibu minta maaf kepada suci ibu menyesal suci bahagia ya disana kalau nanti ibu nyusul suci suci mau ya tuntun jari ibu menuju taman suci air mata mengalir ke pipi istri maulana dia menatap bayi yang tertidur dalam pelukannya sedangkan Kiai Zul tersenyum memandang maulana yang menatap keluarganya insyaallah rumah kalian menjadi hunian tentram jangan lupa beribadah dan ramaikan suasana rumah perbanyak kegiatan positif dan kasih sayang dalam rumah kalian ujar Kiai lalu mengajak mereka pulang setelah kejadian itu tidak ada lagi kejadian janggal di rumah tersebut rumah yang berdiri di atas tanah yang menjadi saksi bisu kebiadaban manusia terhadap buah hati mereka sendiri yang semakin menguatkan bahwa manusia bisa lebih kejam daripada binatang demikian cerita kali ini sebuah cerita yang sangat menyait hati terima kasih kepada mas alfarizi yang telah mengirimkan cerita keadaan pegerangan kalian juga dapat membaca cerita-cerita dari mas alfarizi di websitenya langsung yaitu ada di pantau misteri dan bagi kalian yang ingin kisahnya saya bacakan disini kalian bisa kirimkan ke email atau DM instagram yang saya sertakan di kolom deskripsi terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini semoga dapat menghibur kalian pada malam ini baiklah saya Tama pamit tetap semangat jaga kesehatan selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati